Intro Dalam upaya memantapkan serta menguatkan sinergitas demi terwujudnya Kepri yang kondusif dan aman, Polda Kepri menggelar kegiatan yang diberi nama Basembang bercerita ikan Timmas. Kegiatan yang digagas Kapolda Kepri ini merupakan langkah untuk menampung segala bentuk informasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dan para penentu kebijakan pemerintahan secara langsung. Pada acara Basembang bercerita yang digelar di Mapolda ini, Kapolda Kepri Ijen Pol Andap Budi Revianto menyampaikan terkait dengan pelayanan, kepolisian akan terus melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada. Polda Kepri telah membuat beberapa aplikasi online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi atau pengaduan secara langsung ke Polda Kepri. Sementara itu, Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Purwolelono mengatakan program Besembang bercerita ikan Timmas merupakan program unggulan Polda Kepri yang telah dicanangkan dan dilaksanakan sejak awal kepemimpinan Kapolda Kepri Ijen Pol Andap Budi Revianto. Kegiatan ini juga telah dilaksanakan oleh Polres Jajanan hingga ke tingkat Polsek. Tujuan berkumpul di sini adalah untuk membahas segala permasalahan yang berkaitan dengan Kam Timmas. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cara dalam menjalankan tugas kepolisian negara Republik Indonesia yang di mana tugas-tugas tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu preemptive, preventive, dan penegakan hukum. Untuk pengaduan secara online ada Pak Irwasda, kemudian juga untuk menampung informasi dari masyarakat saya membuat GoBimas aplikasi itu sudah, ya mungkin merupakan catatan rekan-rekan, ya. Ini banyak support, ya, untuk layanan pengaduan, artinya ini berbicara pengaduan. Ini bagian kami, ya, apabila pengaduan masuk saja. Di sini karena apa? 96 persen wilayah kita adalah kepulauan. Kemudian untuk masyarakat ada GoBimas. Karena wilayah kita wilayah kepulauan, saya membuka aplikasi GoAir, artinya masyarakat bisa melihat di sana. Yang mau berkendara, mau melaut, bagaimana untuk informasi tentang cuaca, contohnya seperti ini. Hari ini ditujukan untuk kita ingin mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat khususnya di Polda Kepulauan Riau ini, di Polda Kepulauan Riau ini, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tadi juga kita sudah dengar bersama, bahasanya masih banyak masyarakat yang mengeluarkan apa baik itu terhadap faktor-faktor yang sifatnya menyangkut keamanan, kemudian ketertiban yang ada di masyarakat, dan masukan-masukan terhadap kinerja anggota Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata!